Oke, jangan kaget ya, otak kita cuma bisa nyimpen 7 bit dalam memori jangka pendeknya. Kalau otak aku, kayaknya lebih sedikit. Jadi jangan bandingkan otak kamu dengan kapasitas ponsel ya, bahkan sama yang kamu punya tahun 2005 dulu. 1 byte itu cuma 8 bit, makanya kamu susah hafal nomor HP kan? Memori jangka pendek kita berfungsi kayak pepan tulis. Kamu bisa dapat informasi, tapi cepat atau lambat kapasitasnya bakal habis. Mau meriksa kapasitas memori kamu? Coba tes ini, minta teman kamu nulis 10 kata, lalu bacakan. Kebanyakan orang cuma ingat 7 atau bahkan kurang. Kucing nggak bisa merasakan gula karena emang nggak perlu, soalnya makanan mereka daging. Kucing adalah salah satu dari sedikit hewan di dunia yang nggak bisa merasakan manis. Ngomong-ngomong, kamu mungkin nggak percaya, tapi di gambar ini, kamu bisa melihat 1 juta warna berbeda. Waktu dilihat dalam ukuran penuh, gambar ini punya 1 juta piksel yang masing-masingnya punya warna beda. Kamu mungkin nggak bisa nyebut semua warna itu, tapi mata kamu bisa mengenali perbedaannya waktu ngelihat dari dekat. Coba aja sebutin, aku tunggu deh. Tetot, waktunya habis. Kecoa itu tangguh banget. Serangga ini bisa bertahan dalam kondisi buruk dan udah ada sejak zaman dinosaurus. Tapi Ratu Rayap mengalahkan semua itu dengan masa hidup 50 tahun. Itu umur terpanjang serangga. Rayap biasa cuma hidup sampai 2 tahun. Ternyata otot lengan atau kaki bukan yang terkuat. Otot yang paling kuat itu ada di kepala. Maseter adalah otot utama yang berfungsi buat ngunyah. Otot ini harus kuat banget biar kamu bisa makan dengan normal. Kalau otot yang menggerakkan telinga apa namanya? Itu adalah otot temporalis. Letaknya ada di atas pelipis. Otot ini juga ngebantu kamu buat ngunyah makanan. Sekarang kita bahas kutu. Kutu bisa melompat 130 kali tinggi badannya. Berarti itu sama kayak manusia yang melompati Empire State Building. Anjing juga bisa mimpi lho. Kalau kamu punya anjing mungkin dia mimpiin kamu. Penelitian mengungkap sama seperti manusia, anjing bermimpi tentang pengalaman sehari-harinya. Percaya nggak? Ada lho semangka seukuran anggur? Kuka melon atau disebut juga melon tikus. Sebenarnya mirip banget sama semangka versi mini. Tapi rasanya kayak jeruk. Udang sentadu adalah salah satu makhluk paling penuh warna di dunia. Udang ini berwarna pelangi bagi kita. Tapi bagi sesamanya mereka kayak ledakan warna. Matanya bisa melihat warna miliaran kali lebih banyak daripada kita. Di Tibet, ada apel berlian hitam yang warnanya bukan hijau atau merah, tapi ungu tua. Pohon apel ini tumbuh di daerah yang dilimpahi sinar ultraviolet pada siang hari dan suhu pada malam harinya turun drastis. Hal ini bikin kulit apel jadi berwarna gelap. Waktu kepanasan, kudanil mengeluarkan cairan pink dari kulitnya. Cairan itu melapisi tubuh dan melindungi mereka biar nggak terbakar matahari. Iya, kudanil punya tabir surya sendiri. Ayam adalah keturunan paling dekat dari T-Rex. Saintis membandingkan DNA T-Rex berumur 68 juta tahun dengan 21 spesies modern. Hasilnya, DNA ayamlah yang paling mirip. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Mereka memperlambat detak jantung dan bisa bertahan selama hampir 40 menit. Sementara itu, lumba-lumba harus naik ke permukaan buat narik napas setiap 10 menit. Bintang laut nggak punya otak, jantung, ataupun paru-paru. Tapi hewan ini punya ratusan kaki kecil yang bikin mereka bisa jalan dan memompak air ke tubuh mereka. Air berfungsi kayak darah buat hewan ini. Lebah madu punya dua perut. Satu perut buat makan, satu lagi buat nyimpen nektar yang mereka kumpulkan dari bunga biar bisa mereka bawa ke sarang. Lumba-lumba selalu tidur dengan satu mata terbuka dan nggak pernah pulas. Karena pernapasan mereka nggak otomatis, jadi mereka harus terus naik ke permukaan buat menghirup udara. Kalau tidur, mereka akan tenggelam. Cuma manusia yang otaknya semakin kecil. Iya, semakin kita tua, otak kita cenderung menyusut. Otak bisa menyusut karena kita sendirian dan kesepian. Hewan lain, bahkan monyet dan simpanse, nggak punya masalah dengan penyusutan otak. Kamu bisa mencicipi bawang putih dengan kaki. Mamma mia, gosokkan bawang putih ke kaki, lepasin dulu kaos kakinya ya, lalu tunggu. Zat kimia yang mengeluarkan bau unik bisa menyerap lewat kulit meskipun kamu nggak pernah makan bawang putih itu. Aneh ya? Ibex Alpen, juaranya mendaki di dunia hewan. Indu kambing dan anak-anaknya ini seperti menentang gravitasi dengan mendaki tembok dinding vertikal yang nggak bisa dilewati hewan lain. Sementara itu, yang jantannya lebih suka berada di tanah datar. Umur manusia udah diprogram di dalam sel. Sel-sel itu emang terus diperbarui dan membelah diri. Tapi ada semacam penghitung waktu internal yang pasti akan berhenti. Sejumlah sel juga berhenti memperbanyak diri lebih cepat. Rata-rata, sel berhenti membelah diri waktu kita mencapai umur 100. Artinya, kalau kita nemu cara buat mengelabui sel biar mematikan penghitung waktu itu, mungkin kita bisa hidup selamanya atau secukupnya uang kita. Mata rusak kutub berubah warna sesuai musim. Pada musim panas, saat siang lebih panjang dan terang, mata mereka coklat. Tapi pada musim dingin, saat gelap dan siang lebih sebentar, mata mereka jadi biru. Warna biru ngebantu mereka melihat dalam gelap dan mencegah terbentuknya tekanan di mata. Perubahan ini disebabkan pupil yang melebar lama pada bulan-bulan musim dingin yang gelap. Kenapa ayam jantan mendonggakan kepala waktu berkokok? Agar mereka tidak tuli. Posisi ini menutup saluran telinga mereka. Oh iya, posisi ini juga berfungsi sebagai penutup telinga bawaan. Kenyaringan kokok mereka hampir sama kayak gergaji mesin. Permukaan bumi enggak rata. Artinya, masanya juga enggak rata. Kalau begitu, gravitasi di bumi beda-beda bergantung tempatnya. Ada anomali misterius di Teluk Hudson, Kanada. Gravitasi di sana lebih rendah dibanding wilayah lain di sekelilingnya. Sainis meyakini fenomena itu disebabkan oleh pencairan gletser. Es yang menutupi wilayah ini pada zaman es lalu emang udah lama mencair. Tapi planet ini belum sepenuhnya pulih dari beban es. Karena gravitasi suatu wilayah sebanding dengan masa di wilayah itu, gletser yang menghilangkan sebagian masa planet inilah penyebab gravitasi di wilayah itu menjadi lebih lemah. Gempa bumi terkuat terjadi di Chile dengan magnitudo 9,5. Kalau gempa bumi mencapai magnitudo 12, bumi bisa terbelah 2. Jadi jangan sampai deh ya. Waktu Hiu butuh kopi, mereka pergi ke kafe juga kok. Tahun 2002, peneliti nemu wilayah di Samudera Pasifik bernama Cafe Hiu Putih. Di wilayah ini, Hiu Putih berkumpul pada musim dingin. Mereka nongkrong, bercanda, dan ketawa mendengar cerita tentang manusia yang takut mereka. Lalu mereka kembali ke pesisir buat nakut-nakutin kita waktu cuaca mulai hangat. Gurita punya 3 jantung. 2 jantung memompah darah ke insang, dan 1 jantung menyebarkannya ke organ lain. Oh iya, mereka adalah hewan berdarah biru. Beneran. Dan mereka juga punya 9 otak. 1 otak tengah, dan 8 otak lain. Betul, mengendalikan 8 kaki mereka. Pantesan aja mereka pintar ya. Orca termasuk hewan paling pintar di dunia. Mereka mendengar panggilan satu sama lain dari jarak puluhan kilometer. Mereka juga punya panggilan unik buat setiap orca di kelompok mereka. Panggilan ini mirip kayak nama manusia. Nah, segitu dulu ya. Sampai jumpa. Aku punya berita untukmu. Tikus bisa merasakan geli. Oh, kukira ini berita baru. Oke, tikus punya yang disebut pusat tawa di otak tengahnya, yang aktif ketika seseorang menggelitik mereka, atau ketika mereka sedang bermain seru-seruan. Para ilmuwan menemukan fakta ini pada tahun 2016, setelah menggelitik hewan pengerat ini di bagian perut, dan mendengar tawa melengking mereka. Burung kolibri adalah satu-satunya burung yang diketahui bisa terbang mundur. Mereka biasa melakukannya saat ingin beranjak dari bunga. Dan inilah hewan yang tidak bisa mundur. Kangguru. Kangguru bisa melompat-lompat dan melintasi jarak yang sangat jauh. Tapi struktur kaki belakang yang kuat dan ekornya yang besar, menyebabkan mereka tidak bisa berjalan mundur. Narwal adalah makhluk aneh yang mirip unicorn laut. Tanduk di kepala mereka bukanlah gading. Itu adalah gigi raksasa yang mencuat dari bibir atas narwal jantan. Gigi ini mungkin salah satu fitur yang berperan dalam menarik para betina. Flamingo sebenarnya tidak berwarna merah muda. Mereka terlahir berwarna abu-abu. Tapi sepanjang hidupnya, banyak memakan ganggang dan makanan lain yang mengandung pigment merah oranye yang kita kenal sebagai beta-karoten. Pigment ini terurai dan berakhir di kulit dan bulu mereka, yang membuat mereka berwarna merah muda. Mereka harus makan banyak makanan sejenis itu, agar warnanya tetap seperti itu. Tapi kalau kita manusia ingin mengubah warna kulit, kita tidak akan bisa mengubahnya menjadi merah muda atau bahkan oranye dengan makan makanan yang kaya beta-karoten. Kukang sangatlah lamban dan semua lelucon serta mem tentang mereka benar adanya. Tapi mereka juga perenang yang sangat terampil dan gerakan mereka di dalam air 3-4 kali lebih cepat daripada di darat. Mereka bisa berenang gaya dada seperti manusia dan ini keahlian penting bagi mereka karena mereka adalah hewan tropis yang sebagian besar hidup di hutan dan daerah-daerah itu sering dilanda banjir. Harimau adalah anggota terbesar dari keluarga kucing. Ya, bahkan lebih besar dari singa. Dan tidak ada harimau yang memiliki loreng yang sama. Bulu mereka sebenarnya adalah kamuflase yang berguna saat harus menemukan tempat di mana mangsanya tidak akan melihatnya. Menariknya, kulit mereka juga belang. Bukan hanya bulunya. Corak loreng mereka sama uniknya dengan sidik jari manusia. Meskipun terlihat lucu dan polos, jangan sampai kamu mengganggu platipus. Hewan liar ini adalah salah satu dari beberapa spesies mamalia yang bisa meracunimu. Ada semacam taji di ujung kaki belakang mereka yang bisa mengeluarkan racun. Racun ini tidak cukup kuat untuk mengancam nyawa, tapi sengatannya bisa sangat menyakitkan dan menyebabkan bengkak serta masalah lainnya. Ketika kepik perlu mempertahankan diri dari calon predator, ia mulai mengeluarkan darah dari lututnya. Ini bukan darah asli yang keluar dari persendiannya, melainkan zat kimia khusus yang berbau busuk sehingga bisa mengusir pemangsa. Mereka punya cara lain untuk bertahan hidup di dunia hewan yang keras, yaitu dengan warnanya yang khas. Predator tidak terlalu menyukai kombinasi warna-warna cerah seperti merah, oranye, dan hitam karena mereka tahu makhluk dengan warna seperti itu memiliki rasa yang tidak enak. Ayam jantan bisa sangat berisik di pagi hari, tapi mereka tidak akan menjadi tuli karena bahkan tidak bisa mendengar seberapa keras suara berkokoknya. Mereka memiliki sumbat khusus untuk meradam suara bising. Ayam betina juga memiliki sistem serupa yang mengurangi risiko gangguan pendengaran. Mereka tidak hanya memiliki perlindungan ini, tapi juga mampu menumbuhkan kembali sal-sal rambut koklea yang rusak hanya dalam beberapa hari. Burung hantu tidak memiliki bola mata. Mereka memiliki sesuatu yang lebih mirip tabung mata. Dan mereka tidak bisa menggerakannya seperti kita bisa menggerakkan bola mata kita. Itulah sebabnya, burung ini memiliki leher yang sangat fleksibel. Mereka mampu memutar kepalanya hingga 270 derajat. Sebagai perbandingan, manusia hanya bisa memutar leher sampai 180 derajat. Itu sebabnya, burung hantu memiliki sistem pembulu darah khusus di kepalanya. Pembulu darah ini mengalirkan darah baru ke otak jika burung ini menoleh terlalu cepat dan menghentikan sirkulasi darah. Teruslah berenang. Kamu mungkin ingat bagaimana Dori, seikan blue tank, menyanyikannya di film Finding Nemo. Dori bukanlah hiu, tapi itu adalah pesan yang harus dipahami secara harfiah oleh beberapa spesies hiu. Hiu mako, hiu putih besar, hiu paus, dan beberapa jenis hiu lainnya harus terus berenang. Jika tidak, mereka akan berhenti bernapas. Kita menggunakan paru-paru untuk bernapas, sementara beberapa hiu menggunakan metode yang disebut pemompa bukal. Ini berarti, mereka berenang dengan mulut terbuka. Dengan begitu, air mengalir melalui insang mereka, dan kemudian oksigen pun diekstraksi. Hewan paling berbahaya di planet kita bukanlah beruang, hiu, atau harimau bertari, melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil, nyamuk. Nyamuk tidak hanya sangat menjengkelkan, tapi juga menularkan penyakit serius seperti demam kuning, malaria, atau demam berdarah. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang tidak selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Jumlah nyamuk juga lebih banyak dari semua makhluk lain di seluruh dunia, selain rayap dan semut. Beruang grizzly adalah hewan sangat kuat dengan gigitan yang cukup kuat untuk menghancurkan bola bowling. Itulah kenapa, grizzly tidak diperbolehkan masuk ke arena bowling. Meski begitu, kebanyakan dari mereka tidak banyak makan. Mereka cukup kuat untuk memakan apapun yang mereka temui, termasuk bison, rusa besar, atau elk. Tapi mereka juga suka mengunyah buah-buahan, kacang-kacangan, buah beri, atau bahkan tikus kecil malang yang tersesat. Taipan pedalaman adalah ular paling berbisa di planet ini. Kita juga mengenalnya sebagai Taipan Barat. Ular ini hidup di Australia. Bisa dari satu gigitannya saja, sudah cukup mematikan bagi setidaknya 100 manusia dewasa. Dan ular ini juga bisa membunuh dalam waktu hanya setengah jam, jika gigitannya tidak segera diobati. Kabarnya, ular-ular ini sebagian besar pemalu, dan mereka lebih suka menyendiri. Tapi seperti hewan lainnya, mereka akan menyerang jika merasa terancam atau terusik. Ada sejenis kura-kura yang dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di bawah es dengan bernapas melalui bokongnya. Ketika cuaca semakin dingin, beberapa hewan tidak dapat menemukan tempat aman untuk berlindung. Jadi mereka harus berjuang menghadapi musim dingin dimanapun berada. Sementara lebah nyaman berada di sarangnya dan beruang tidur di dalam gua, kura-kura berwarna tetap tinggal di kolamnya yang membeku. Karena es membatasi akses mereka ke udara, mereka mengambil oksigen langsung dari air dan bernapas melalui bokong. Ya, itu sangat berguna. Burung gagak dikenal sangat cerdas. Mereka pandai memecahkan masalah, tapi tampaknya mereka juga memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka sangat selaras dengan perasaan dan juga emosi kawan-kawannya. Jika seekor gagak dalam kelompok merasa pesimis, kemungkinan besar yang lain juga akan ikut terpengaruh. Benar-benar merusak suasana. Saat mereka melihat burung lain tidak menyukai makanan tertentu dan menunjukkannya secara terang-terangan, mereka juga akan kehilangan selera terhadap makanannya. Udang pistol adalah salah satu hewan paling berisik di dunia. Meskipun ukurannya kecil, panjangnya hanya sekitar 2 cm. Saat mendeteksi ada makanan, udang ini akan membuka capit besarnya yang dapat tumbuh sepanjang setengah panjang tubuhnya dan membiarkan air masuk. Kemudian ia mengunci capitnya dengan sangat cepat yang menyemburkan gelembung-gelembung sangat kuat. Gelembung-gelembung ini bisa melumpuhkan atau bahkan mematikan mangsa yang ingin ditangkap oleh udang ini. Dan ketika gelembungnya meletus, itu menghasilkan suara letupan yang lebih keras dari perkiraan siapapun. Buaya bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga karena banyak dari mereka bisa berlari seperti kuda. Mereka mungkin mewarisi kemampuan ini dari nenek moyang purba mereka yang seukuran kucing, berkaki panjang, dan bisa berlari dengan kecepatan sekitar 17 km per jam. Buaya yang lebih kecil mungkin akan berlari saat ada yang mengejarnya. Tapi kaimen dan aligator jelas tidak perlu menggunakan keterampilan ini. Justru kamulah yang kemungkinan besar akan berlari kencang saat melihat mereka. Kamu baru duduk untuk makan di restoran favoritmu. Sang pelayan datang ke mejamu untuk mengambil pesanan minumanmu. Kamu ngidam soda seharian, jadi kamu pesan Coca-Cola. Sang pelayan terlihat kecewa dan bilang, ini restoran Pepsi. Apa kamu pernah mengalami ini? Di luar negeri juga sama, Pepsi atau Coca-Cola. Kalau suka dua-duanya, kamu harus memilih. Jadi bagaimana kalau kita melihat akar persaingan ini? Apa salah satunya secara objektif lebih baik dari yang lain? Kategori pertama, variasi. Menurutku, kedua perusahaan lumayan bagus soal ini. Kamu bisa dengan mudah memilih antara Coca-Cola diet tanpa gula dan bahkan cherry. Untuk Pepsi, kamu bisa memesan rasa unik seperti lemon, jeruk nipis, karamel, dan bahkan rasa pedas. Kategori selanjutnya, rasa. Seperti yang mungkin kamu tahu, rasa itu subjektif. Gak ada jawaban benar atau salah. Tapi setiap orang punya favoritnya masing-masing. Resep Coca-Cola sudah menjadi rahasia yang dijaga ketat sejak 1891, saat John Pemberton, si penemu Coca-Cola, menjual resep itu. Kemudian, resep itu dimodifikasi oleh pembelinya, Asa Candler. Dan itulah resep yang kita kenal dan sukai kini. Sementara itu, rasa manis Pepsi ditemukan oleh Caleb Bradham. Tak lama, Charles Gert membeli perusahaan bangkut Bradham. Dia juga punya perusahaan permen bernama Loft. Apa itu sebabnya rasa Pepsi lebih manis daripada Coca-Cola? Kalau kamu gimana? Tim Coca-Cola atau Pepsi? Nah, kamu baru bangun. Kamu memesan pizza malam kemarin dan siap memakan sisanya untuk sarapan. Kamu membuka kulkas dan, oh-oh-oh, pilihan sulit ada di depanmu. Pizza dingin atau pasta dingin? Bagaimana dan kenapa kedua hidangan ini terasa enak banget pas dingin? Sebenarnya, ada sains di balik rasanya yang nikmat. Menurut ahli pasta, spagetimu terasa lebih enak besok harinya karena bahan kecil bernama pati. Ini bisa ditemukan dalam sereal dan kentang. Simpelnya, bahan hidangan ini punya lebih banyak waktu untuk lebih mengenal satu sama lain saat menginap di kulkasmu. Pati menyerap lemak, saus, dan bumbu semalaman. Pastamu menyedot semua rasa itu dan membuat rasanya lebih kaya. Sama halnya dengan pizza. Jadi, pantas orang sering memesan makanan seperti ini dalam jumlah banyak agar ada sisa untuk besok paginya. Enggak, contoh barusan bukan rumahku kok. Masih soal pizza nih. Gimana kalau kita selesaikan perdebatan nanas di pizza untuk selamanya? Memang benar, ini adalah batas yang memisahkan banyak orang. Satu sisi mengatakan buah beri gak boleh dimakan bareng pizza. Kok beri? Kalau kamu belum tahu, nanas itu termasuk buah beri. Sekelompok buah beri yang sudah menyatu menjadi satu. Di sisi lain ada pencinta pizza Hawaii. Mereka bakal meyakinkan kamu betapa enaknya nanas saat dicampur saus tomat. Rasa manis dan segarnya bisa mengimbangi bumbu saus tomat. Jadi, kamu di sisi mana? Suka atau enggak? Oh iya, kamu pernah nyobain nanas bareng burger? Yap, burger juga ditaklukan oleh nanas. Beberapa penggemar mengatakan nanas punya peran yang sama dengan acar. Nanas memberikan rasa manis, asin, dan tajam yang sangat dibutuhkan pengalaman bergermu. Nah, gak ada saudara kembar yang persis sama, kecuali camilan Twix. Kalau kamu suka memilih, kayaknya kamu sudah punya pilihan. Jadi, coba katakan, kamu penggemar Twix kiri atau kanan? Tapi, apa keduanya memang berbeda atau cuma langkah pemasaran yang pintar? Kalau kamu pernah beli Twix dalam beberapa tahun terakhir, kamu mungkin punya tiga opsi. Yang reguler, Twix yang katanya berisi dua batang Twix kiri dan satu lagi berisi dua batang Twix kanan. Seperti yang kita tahu, Twix dijual sepasang. Namun, pada tahun 2012, pabrikan Twix, Mars, membawanya ke level lebih tinggi. Mereka mengeklaim keduanya bukan kembar identik. Lewat iklan yang kocak, Mars memberikan gambaran kepada para konsumen bahwa proses produksi tiap sisinya berbeda. Ceritanya, para penemu Twix, Earl dan Siemens bersaudara, berdebat hebat. Mereka gak setuju soal teknik menuangkan coklat dan konsistensi karamel. Jadi, mereka mendirikan perusahaan masing-masing. Misalnya, di perusahaan Twix kiri, dasar renyahnya dituangkan ke karamel dan dilumuri coklat. Kalau di perusahaan Twix kanan, kue renyah dan bahan dasar karamelnya yang lembut diselimuti coklat. Menurutku, ini sebenarnya sama aja, cuma beda cara pencelupannya saja. Nah, beberapa penggemar camilan ini bahkan mengecek kebenaran soal perbedaan antara Twix kiri dan kanan. Ternyata, Twix kiri sedikit lebih renyah. Dan kalau kamu bingung bagaimana cara mengujinya, anggap saja itu melibatkan pengukur desibel digital. Kerenyahan Twix kiri rata-rata 72,3 desibel, sedangkan yang kanan cuma 69,6 desibel. Jadi, apa artinya yang lebih berisik rasanya lebih enak? Kamu jurinya. Para penggemar Twix mengira itu disebabkan proses pengemasan atau penyimpanannya. Mereka bilang bukan kiri versus kanan masalahnya, melainkan penempatan atas versus bawah. Twix yang ada di bagian bawah kemasan selama proses produksi mungkin kurang renyah. Waduh. Aku yakin setiap negara mungkin punya dilema lain. Tapi di Amerika Serikat, dilema utamanya adalah perdebatan selai kacang di atas atau di bawah jeli. Kalau kamu pernah muda, angkat tanganmu kalau kamu pernah muda, pasti kamu punya pilihan sendiri. Saat orang dewasa menyiapkan kotak bekalmu, mana yang kamu lebih suka? Jeli dulu atau selai kacang dulu? Orang-orang di Amerika Serikat punya pendapat yang kuat tentang cara membuat sandwich selai keju dan jeli yang sempurna. Beberapa orang mengatakan selai kacang merupakan dasar yang sempurna untuk jeli favoritmu. Sementara yang lain mengatakan jeli harus lebih dulu karena lebih tipis dan lebih mudah menyebar. Pertanyaannya sama, kamu di tim mana? Kalau harus milih, kamu tim taco atau falafel. Kamu mungkin berpikir, emang itu bisa dibandingin? Dan jawabanku, jelas. Keduanya enak, tapi punya fungsi yang jauh berbeda. Begini definisinya. Taco, hidangan Meksiko yang terbuat dari tortilla goreng yang dilipat dan diisi dengan kacang, cabai, selada, dan daging pilihanmu. Falafel adalah hidangan timur tengah berupa roti kacang Arab atau kacang fava yang dibumbui dengan sempurna, dimasukkan ke roti pita dengan beragam jenis topping saus. Nah, kalian paham perbandingannya atau masih bingung? Kalau pembahasan ini bikin kamu ngiler atau membuat lari keluar untuk membeli camilan, berarti aku berhasil. Oh, dan kalau kamu bingung harus milih apa, pilih aja taco falafel. Ada lho, dan menurutku rasanya juga enak. Apa pas lagi nyeruput kopi, kamu pernah bertanya-tanya kopi itu termasuk sup bukan? Ternyata, sebagian orang yakin bahwa kopi bukanlah minuman, melainkan sup. Kenapa mereka mikir gitu? Menurut beberapa penggemar teori ini, kopi sebenarnya kaldu. Alasannya, biji kopi digiling halus dan kemudian diseduh dengan air. Proses ini menghasilkan cairan yang nggak mengental, yang biasanya dikenal sebagai kaldu. Teori ini tentu punya penyangkalan. Mereka mengatakan kopi sama sekali nggak menyerupai kaldu. Karena, kaldu biasanya berarti cairan yang punya nilai seperti makanan dan berbagai faktor nutrisi. Sementara kopi, ya kopi ya kopi, yang rasanya enak dan ngasih kamu energi. Meski kamu memesan versi berbeda seperti rendah lemak, tanpa busa, grandelates double shot dengan 2% kayak aku. Hei, enak kok. Jadi, coba tulis di kolom komentar, kamu ada di tim mana saja, ya? Ada beberapa hal tentang alam yang sudah kamu tahu secara pasti. Bener nggak? Yuk kita cari tahu seberapa banyak yang kamu tahu tentang planet tempat kita tinggal. Berapa banyak dari 14 soal ini yang bisa kamu jawab? Beritahu kami ya! Piramida Agung Gidzah dibangun ketika mamut masih berkeliaran di bumi. Mitos atau fakta? Ini fakta. Piramida paling terkenal di dunia ini dibangun sekitar 500 tahun sebelum mamut berbulu punah sekitar 4.000 tahun lalu. Habitat terakhir mereka yang diketahui adalah pulau Renggel yang dingin dan sepi di Laut Artika yang mungkin nggak sedingin sekarang. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di Bimasakti. Apakah ini mitos atau fakta? Ini fakta. Para ilmuwan dulu meyakini ada sekitar 400 miliar pohon di planet kita, tapi penelitian terbaru menunjukkan ada lebih dari 3 triliun pohon atau sekitar 420 pohon per orang. Sedangkan bintang-bintang di galaksi kita hanya berjumlah sekitar 100 miliar atau 30 kali lebih sedikit dibanding jumlah pohon di bumi. Pohon-pohon yang kita lihat semuanya bersifat individual. Mitos atau fakta? Ini mitos yang salah. Sekitar 90 persen pohon di bumi saling terhubung oleh filamen miselium. Filamen ini mengirimkan sinyal peringatan saat dalam bahaya dan saling bertukar nutrisi. Ini seperti internet bawah tanah. Selain itu, ada juga organisme seperti pando misalnya yang merupakan makhluk hidup terbesar di planet ini. Penampakannya seperti hutan lebat yang dipenuhi pohon aspen. Sebenarnya, pando pada dasarnya adalah satu pohon raksasa dengan akar-akarnya yang saling terhubung di bawah tanah. Kita meminum air yang sama dengan yang diminum dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu. Mitos atau fakta? Ini fakta. Hanya sebagian kecil air di planet kita yang menguap habis, sisanya terus diperbarui. Jadi mamut, dinosaurus, dan apapun yang hidup miliaran tahun sebelumnya, minum dan berenang di air yang sama dengan yang kita lihat sekarang. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan di dalam air. Sayangnya, air tidak menyimpan informasi tentang makhluk-makhluk purba tersebut, sehingga kita tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang mereka. Petir tidak pernah menyambar di tempat yang sama dua kali. Apa kamu berani membuktikannya? Mitos atau fakta? Bagus deh kalau kamu nggak berani, petir bisa saja menyambar tempat yang sama berkali-kali. Ini mungkin terkesan acak, tapi muatan listrik dari langit tertarik ke arah objek tertinggi di area badai petir. Selain itu, material penyusun objek ini juga berpengaruh. Bukan kebetulan bahwa penangkal petir pada bangunan sebagian besar terbuat dari campuran tembaga dan aluminium. Kedua logam ini termasuk bahan paling konduktif, sehingga mampu menarik petir dengan sangat efisien. Semua gurun bersuhu panas. Nah, yang ini gampang kan? Mitos atau fakta? Gurun yang paling terkenal adalah Sahara. Suhunya bahkan tidak bisa dibilang hangat. Ini adalah gurun kutub dan masih ada beberapa lainnya di planet kita, contohnya Greenland. Ada cukup banyak emas di bawah tanah untuk menutupi seluruh planet dengan lapisan emas tebal. Apakah kamu percaya ini? Sebaiknya kamu percaya karena ini benar. Sejak tahun 1950, manusia sudah menambang hampir 200 ribu ton emas. Jika seluruh logam ini dijadikan sebuah kubus, maka kubus itu akan memiliki sisi-sisi sepanjang 21,3 meter. Data terbaru dari para ilmuwan mengonfirmasi adanya cadangan emas yang sangat besar di dalam inti bumi. Logam ini cukup untuk menutupi seluruh planet hingga setinggi lutut manusia. Masalahnya kita tidak bisa menambangnya dari sana. Sayang sekali ya. Bulan dan Mars sudah terpetakan dengan lebih baik dibanding lautan di bumi. Ini tidak mungkin, kan? Nyatanya memang benar. Kita punya peta bulan dan Mars yang sangat rinci, meskipun masih sering menemukan kejutan-kejutan di permukaannya. Sedangkan 80 persen lautan di bumi belum dipetakan dan belum dijelajahi. Kita tidak bisa mempelajari lautan dengan baik karena tekanan, suhu dingin, dan minimnya cahaya di bawah miliaran ton air. Lava selalu berwarna merah. Memangnya ada warna lain? Mitos atau fakta? Mitos. Biasanya lava berwarna merah atau oranye karena umumnya berupa lelehan batuan dari perut bumi. Tapi ada satu gunung berapi di Indonesia yang lavanya berwarna biru dan bercahaya. Namun, itu hanya pada malam hari. Pada siang hari, lavanya terlihat normal. Tidak ada misteri di baliknya, hanya berlimpahnya gas belerang. Gunung berapi ini juga memiliki danau kawah asam terbesar di dunia. Air di sana sangat biru kehijauan hingga membuat siapapun ingin menceburkan diri. Tapi kamu mungkin sudah bisa menebak kalau itu berbahaya. Api di gunung berapi ini juga berwarna biru dan merupakan api biru terbesar di dunia. Membumbung setinggi 4,9 meter. Pernah melihat kompor gas menyalakan? Di sini, prinsipnya kurang lebih sama. Kita juga bisa melihat pelangi di malam hari. Apakah itu mitos atau fakta? Ini benar adanya. Dan bahkan ada namanya untuk fenomena ini, yaitu busur bulan. Disebut juga pelangi bulan, peristiwa ini sangat langka. Ini mirip dengan pelangi biasa, hanya saja muncul pada malam saat cahaya bulan terang setelah hujan turun. Ada juga yang disebut pelangi api. Mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fenomena indah ketika awan di langit berwarna-warni seperti pelangi dan terlihat mirip air terjun berapi-api yang beraneka warna. Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi yang tepat dan syaratnya sangat spesifik. Dekat dengan katulistiwa, cuacanya cerah, ada awan seperti bulu di langit, matahari lebih tinggi dari 58 derajat di atas cakrawala. Awan seperti itu terbentuk dari kristal es. Dan ketika sinar matahari mengenainya, partikel-partikelnya membiasakan cahaya dan menciptakan pelangi. Wow! Ada pohon pelangi. Mitos atau fakta? Kalau kamu meragukannya, aku senang karena foto yang satu ini bukan hasil editan lho. Ini adalah eukaliptus pelangi dan kulit kayunya benar-benar memiliki semua warna pelangi. Tanaman eukaliptus ini merontokkan kulit kayunya pada waktu yang berbeda setiap tahun. Setiap kali bagian yang tua lepas, pohon ini pertama-tama menampakkan kulit kayu berwarna hijau terang yang bersembunyi di bawahnya dan kemudian bisa berubah menjadi warna apa saja. Ada berbagai macam warna, oranye, merah marun, biru, bahkan ungu. Batu bisa bergerak sendiri. Mitos atau fakta? Percayalah, ada sebuah dataran gurun di California di mana batu-batu bergerak dengan sendirinya. Dulunya dataran ini merupakan dasar danau, tapi kemudian mengering dan menjadi gurun yang gersang. Terkadang hujan turun di sini membanjiri seluruh lembah. Ketika malam tiba, suhu udara turun dan airnya tertutup lapisan es tipis. Ketika cuaca kembali hangat, es akan pecah menjadi beberapa bagian dan angin mendorongnya ke segala penjuru. Beberapa pecahan es ini membawa serta batu-batu kecil setelah es mencair dan air menguap. Yang tersisa hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh bebatuan seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Gendangan lumpur bisa berpindah-pindah. Mitos atau fakta? Faktanya ada satu genangan lumpur di dunia yang bergerak sendiri dan tidak ada yang tahu kenapa. Gendangan lumpur ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6,1 meter per tahun dan tampaknya memulai perjalanannya di dekat patahan San Andreas di California. Banyak orang sudah mencoba menghentikan pergerakannya, namun tidak berhasil. Sejauh ini bencana alam yang terus berjalan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dengan sendirinya. Ini bisa jadi bahan renunganmu. Kasihan Putu Dia takut banget sama serangga. Sampai-sampai, dia cuma mau nyari tempat yang aman dari serangga di bumi ini. Setelah bertahun-tahun penelitian dan perjalanan, akhirnya dia menemukan tempat yang bisa dia tuju. Antartika Putu berhasil sampai di sana, yakin bahwa serangga nggak akan bertahan di suhu dingin. Ah, dia nggak tahu kalau serangga ada di tiap benua di planet ini. Eh, nggak juga sih. Dia ada benarnya soal Antartika. Di tempat ini nggak banyak serangga. Faktanya, cuma ada satu spesies serangga yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat tinggal, yaitu Agas Antartika, atau yang disebut Belgika Antartika. Lalat ini kecil, tapi masih tergolong serangga darat Antartika terbesar. Oke, jadi sudah dipastikan hampir nggak ada tempat di bumi yang bebas serangga. Hmm, sebenarnya itu juga nggak benar sih. Tapi mungkin kamu harus belajar berenang. Karena satu-satunya tempat yang nggak ditempati serangga adalah permukaan bumi yang tertutup lautan. Tapi kenapa serangga begitu benci tempat itu? Tak seorang pun yang bisa menjelaskan. Tapi sebagian orang berpikir karena di laut nggak ada tubuhan yang menjadi makanan dan tempat berlindung serangga. Serangga bisa jadi jaringan agen rahasia terbesar di planet ini karena punya telinga di seluruh tubuhnya. Tapi, seringnya telinga ini bukan di bagian kepala. Kadang ada yang disayap, di kaki, dan bahkan di perut atau lehernya. Banyak serangga yang menjalani hidup menyendiri, tapi ada juga yang punya keluarga. Contohnya, kayak kumbang bus. Kumbang ini bisa membentuk unit-unit mirip keluarga, di mana kedua orang tuanya bekerja membesarkan anak-anak. Kumbang ini juga punya kosa kata tersendiri, dan saling mengobrol dengan mencicit. Oh iya, kalau seekor serangga jatuh dari ketinggian, dia bakal cederah nggak sih? Masalah ini memang agak rumit. Tapi coba kita ambil semut sebagai contohnya. Semut nggak mengalami cedera karena jatuh, sebab ukurannya yang begitu kecil. Banyak juga serangga lain yang terjatuh dari ketinggian dan tetap baik-baik saja. Penjelasannya berkaitan erat dengan matematika dan fisika yang nggak sempat dipelajari si serangga itu sendiri. Tapi, simpelnya, serangga nggak cukup berat untuk memberi dampak ke permukaan tempat dia jatuh. Ketika jatuh, serangga sebenarnya nggak mengalami percepatan, justru melambat. Area permukaan semut yang relatif luas, buat bobot sekecil itu, membentuk hambatan besar saat dia bergerak di udara. Jadi, dia akhirnya melambat saat jatuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal semut, bener kan? Ada sekitar 1 kwadriliun semut di planet ini. Itu sekitar 1,4 juta semut per manusia. Jika populasi manusia di dunia dihitung 7,3 miliar. Kalau begitu, berarti planet ini bisa dibilang punyanya semut ya? Sulit dibayangkan, lalat buah terbang sambil pakai helm astronot. Tapi, lalat buah lah makhluk hidup pertama yang diluncurkan ke Antariksa. Yakni, di tahun 1947, saat si lalat meninggalkan bumi dengan roket V-2. Mencapai ketinggian 110 km dalam waktu kurang dari 200 detik. Lalat itu kemudian kembali ke bumi dengan parasut. Tapi, nggak semua serangga semujur itu. Misalnya, ulat bulu punya 12 mata, tapi pada dasarnya dia buta. Mata kecilnya yang sederhana cuma bisa membedakan antara terang dengan gelap. Jadi, sebenarnya ulat nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dan ini nggak bisa dibantu dengan kacamata. Kalau itu yang kamu pikir? Sebagian serangga benar-benar bekerja keras soal, hmm, upaya kencannya. Nah, contohnya, lalat batu yang rela push up demi memikar lalat betina. Eh, kamu tahu nggak kalau kupu-kupu merasakan lingkungannya dengan kakinya? Iya, kamu nggak salah dengar kok. Karena kupu-kupu punya sensor pengecap di kakinya yang membantu menemukan makanan. Jadi, dia hinggap di atas daun dan mencicipinya. Kalau menurutnya tumbuhan itu bisa dimakan larvanya, dia akan menaruh telurnya di situ. Tapi gimana cara kupu-kupu makan? Kan nggak bisa menggigit dan menggunyah. Kupu-kupu memakai lidahnya yang mirip selang dan disebut belalai. Pada dasarnya, ini semacam sedotan yang membantu serangga ini mengisap cairan, kayak nektar misalnya. Nenek moyang makhluk terampil ini telah hidup di planet ini jauh sebelum era dinosaurus. Catatan fosil menunjukkan bahwa belalang purba muncul untuk pertama kalinya lebih dari 300 juta tahun lalu. Kamu pernah dengar tentang serangga yang suka musik rock? Nah, bisa dibilang, rayap agaknya lebih suka suara ini. Rayap mengunyah kayu untuk mengetahui jenis kayu yang tergeletak di sekitarnya. Rayap memakai gitaran. Kenapa? Sebab cara ini membantu rayap menemukan sumber makanan terbaik. Kalau musik heavy metal atau rock sedang diputar, rayap bisa mengunyah kayu lebih cepat daripada biasanya. Hmm, terus kalau musiknya musik klasik, mengunyahnya jadi lebih lambat ya? Atau justru tidur? Ini adalah serangga yang pastinya sulit kamu lihat. Ahli penyamaran ini mirip daun. Sepanjang keberadaannya, belalang ini berhasil mengembangkan jenis kamuflase ini. Jadi, predator pun terkecoh. Belalang ini bahkan bisa bergoyang maju-mundur, menirukan gerakan daun yang tertiup angin. Alam memiliki perakirawan cuacanya sendiri, si jangkrik yang berkasa. Jangkrik itu semacam termometer alami lho. Kamu bisa menghitung suhu di luar secara manual dengan menghitung bunyi jangkrik yang kamu dengar dalam semenit, lalu dibagi empat. Terus, kamu harus menambahkan 40 keangka yang kamu dapat. Hasilnya, kamu dapat perkiraan suhu dalam Fahrenheit. Jangkrik bahkan punya nyanyian uniknya sendiri, yang dipakai untuk menarik perhatian pasangannya dan mempertahankan wilayahnya. Ya, musik yang bisa mengusir sekaligus memikat sesamanya. Kamu harus mempertimbangkan kepik kalau tertarik dengan jasa berkebun gratis. Itu karena kepik memangsa serangga lain, bahkan serangga yang bisa merusak tanamanmu. Kepik bisa mengusir lalat buah dan makhluk kecil lain. Seekor kepik bisa makan lebih dari 5.000 serangga selama hidupnya, yang totalnya sekitar setahun. Yuk, kita lihat beberapa data luar biasa seputar lebah. Sayapnya bisa mengepak 190 kali per detik. Sini biar ku hitungin. Itu artinya 11.400 kali per menit. Anggap aja olahraga. Ya, lebah memang butuh kekuatan itu. Sebab, satu koloni lebah madu bisa menghasilkan 100 kg madu setahun. Itu setara dengan 220 stopless. Bisa dibilang ini pabrik alami ya, tapi kamu harus mengajari lebah untuk membuat madu. Soalnya, bikin madu bukan instingnya lebah. Aspek menarik lain dari kehidupan lebah adalah suhu di dalam setiap sarang lebah selalu sekitar 34 derajat Celcius. Nggak peduli mau gimana pun cuaca di luar. Itu karena lebah sangat pandai mengisolasi lingkungannya. Lebah juga punya perut tersendiri untuk makan dan menyimpan madu. Dengan kata lain, lebah nggak mau diganggu-gugat kalau lagi makan. Eh, kor bahannya udah han. Kami masih punya beberapa fakta tentang laba-laba lho. Laba-laba bisa bantu kita menjaga supaya tanaman kita bebas dari serangga lain. Jadi, kita harus berterima kasih sama laba-laba. Pengeliatannya juga luar biasa. Laba-laba bisa melihat spektrum warna yang nggak kelihatan sama kita. Kayak sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Laba-laba juga punya satu lagi kekuatan super. Sehelai jaring laba-laba lima kali lebih kuat dibanding sehelai baja. Dengan ketebalan yang sama tentunya. Sebagian ilmuwan percaya. Andai laba-laba sebesar manusia. Semoga aja nggak ya. Jaringnya bisa menahan objek sebesar pesawat terbang. Dan jaring laba-laba itu sebetulnya cairan. Yang mengeras ketika terekspos udara. Laba-laba sendiri cukup cerdik dan telah berevolusi sehingga lebih mirip semut. Kenapa? Biar bisa menghindar dari predator dan lebih mudah berburu semut. Laba-laba jelas nggak punya sayap. Tapi laba-laba peloncat bisa meloncat sampai 50 kali panjang tubuhnya sendiri. Tapi, aku tetap aja merinding kalau ngebayangin laba-laba. Kalau kamu gimana? Menara gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari dua kali tinggi gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah Blue. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Blue terdengar selama satu menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa deretan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar. Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudera. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. Satu hari di Kutub Selatan berlangsung enam bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu, bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul, bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bimasakti kira-kira 1,5 triliun masa matahari. Dan satu masa matahari sama dengan masa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta masa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser artik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu blacklight atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, samudera pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, samudera Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada dua lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland dan kedua lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali gak bisa dari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh. Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya. Hampir 90 persen dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada satu rangkaian gunung berapi yang punya 1133 kerucut vulkani. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York. Zemchuk Canyon di tengah laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Tuluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4. Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Safir Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5, 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake, Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain? Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau dan kuning. Pada musim panas, ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget. Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh iya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 mili detik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70 persen air tawar bumi dan 90 persen es dunia. Antartika juga dianggap sebagai kurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10 persen tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang nggak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari. Atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton nggak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60 sampai 100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es. Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi. Ada dua sisi dari setiap cerita, seperti halnya bantalan kapas biasa. Tepatnya dua tekstur yang beda, yang satu halus dan harusnya kamu gunakan di area wajah yang sensitif, misalnya mata. Sisi yang lebih kasar bisa untuk menghapus makeup dan membersihkan wajahmu di area yang kurang sensitif seperti dahi. Jika suka tanaman hias di dalam ruangan, mungkin kamu sudah melihat bahwa pot bunga berlubang-lubang di bawahnya. Lubang ini menjadi alasan tanaman hidup dengan subur. Lubang di dasar pot sangat penting untuk drenase air. Berkat lubang ini, kamu bisa mencegah penumpukan air yang akhirnya bisa merusak tanamanmu. Berkat lubang ini juga, akar bisa tumbuh dan berkembang keluar dari potmu. Apa kamu pernah nyadar kalau kebanyakan kacamata penerbang berlensa hijau? Ini ada kaitannya dengan asalnya. Kacamata ini pertama kali muncul tahun 1930-an. Sebelum itu, para pilot memakai kacamata goggle untuk melindungi mata ketika mereka mengudara. Altitude tinggi dengan sinar matahari menyilaukan dan suhu di bawah nol adalah ujian berat bagi mata mereka. Kacamata goggle membantu mengatasi masalah itu. Tapi ada satu lagi. Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar goggle besar, lensanya akan berkabut dan mengaburkan pandangan pilot. Jadi, perusahaan Bouch & Lomb menemukan lensa teardrop berbingkain logam ringan. Lensanya berwarna hijau tua sebab corak ini meniadakan sinar biru yang juga menjadi masalah bagi pilot ketika sedang terbang di atas garis awan. Selain itu, lensa hijau mengurangi silau dan meningkatkan kontras serta ketajaman. Lubang di samping sepatu catsmu Hmm, apa lubang itu memang perlu? Ya, lubang itu memungkinkan udara masuk ke dalam sepatu agar kakimu tetap sejuk. Kamu juga bisa memakainya agar sepatumu bergaya dan menalikannya dengan cara lain. Ada dua alasan kenapa botol plastik berlekuk. Pertama, jika kamu minum air dingin dan udara sedang panas, kamu akan melihat banyak embun di botolmu. Atau, jika kamu olahraga atau berlatih fisik, tanganmu berkeringat. Dan jika permukaan botolnya licin, maka akan lebih sulit digenggam. Jadi, lakukan itu untuk memperbaiki genggaman tanganmu. Alasan yang kedua adalah dengan dokuk ini, produsen bisa memakai plastik yang lebih tipis. Itu berarti mereka butuh lebih sedikit bahan untuk seluruh produksi. Dan plastik masih cukup kuat agar botol tetap dalam bentuknya. Hanger pakaian kayu bukan cuma agar tampilannya indah. Karena terbuat dari kayu aras, hanger ini mengeluarkan aroma harum di lemari pakaianmu. Selain itu, hanger ini bisa mengusir serangga. Jenis hanger ini juga cukup kuat hingga berguna bagi pakaian berat seperti jaket. Dan sulit rusak, sehingga akan lebih tahan lama. Mungkin kamu telah lihat ada kotak berwarna di dasar pasta gigimu. Blok ini kebanyakan berwarna biru, merah, hijau, dan hitam. Itu semacam penanda mata. Karena tanda ini membantu mesin di bagian perakitan untuk mengenali di mana dan kapan harus memotong pasta gigi dan menyegel ujung tubenya. Sebagian sepatu bot memiliki lingkaran di bagian atas dan belakang. Mirip pernyataan fashion ya. Atau ini sesuatu yang ditambahkan produsen sepatu biar seru? Tapi sebenarnya, lingkaran itu punya tujuan tersendiri. Dengan lingkaran itu, kamu bisa menarik sepatu ke atas saat memakainya. Selain itu, kamu bisa menggantungnya dengan mudah atau memakai lingkaran untuk memberikan kekuatan lebih bagi tali. Momen pengakuan. Ingat bagian tambahan dari penyedot debu? Apa kamu juga menyingkirkannya dan nggak pernah memakainya lagi? Sebenarnya, bagian ini sangat membantu saat kamu bersih-bersih rumah karena bisa dipakai di area khusus yang terkadang sulit dijangkau dengan bagian yang biasa. Kita semua tahu kegunaan pengupas sayur. Tapi selain untuk mengupas wortel dan kentang, kamu bisa memakainya untuk mengupas bawang. Mengupas bawang dengan alat ini bisa lebih cepat daripada memakai pisau. Selain itu, akan mencegah kamu meneteskan air mata. Sebagian sweater memiliki sesuatu yang sangat spesifik di area lehernya, tambahan berbentuk huruf V yang bisa kamu lihat di bagian tengah kerah leher. Sisipan beralur yang mirip alur di keliman dan lengan memungkinkan pemiliknya memakainya dengan lebih mudah dan kerahnya nggak akan berubah bentuk. Sisipan berbentuk huruf V ini akan meregang sehingga pemakai sweater bisa memasukkan kepalanya melalui kerah itu. Tambalan ini juga bertujuan untuk menyerap keringat. Dalam versi awalnya, sweater memiliki dua sisipan di bagian belakang dan depan kerah, seiring waktu yang bagian belakang hilang. Dan sisipan V ini menjadi semacam hiasan. Sebab produsen mulai menjahit tambalan ini di kerah tanpa memakai bahan beralur yang dulunya mereka tambahkan. Kotak-kotak atau lingkaran berwarna terang yang kamu lihat pada kemasan makanan bukan indikasi vitamin, mineral, atau rasa tertentu yang terkandung dalam makanan itu. Dan ini bukan kode rahasia yang harus dipecahkan oleh konsumen. Biasanya, ini adalah kode untuk teknisi cetak. Kode ini disebut Process Control Patches atau blok warna percetakan. Dalam proses cetak kemasan makanan, produsen memakai blok-blok warna itu untuk mengecek apa tinta cetak sudah benar. Mereka membandingkan warna dari blok yang mereka cetak untuk memastikan produk yang dicetak memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dikenali di seluruh dunia. Mayoritas percetakan cuma menggunakan 4 warna, kuning, magenta, shane, dan hitam. Sebagian percetakan memakai warna tambahan seperti hijau, oranye, dan ungu. Karena itulah, terkadang kamu melihat banyak lingkaran pada kemasan tertentu untuk menguji warna tinta. Garis tepi pada buku tulis. Garis ini bukan untuk dijadikan semacam panduan untuk mencatat dan menulis. Seseorang memperoleh solusi potensial yang diharap melindungi karya tertulis dari tikus. Dulu, tikus adalah penghuni yang sangat biasa di rumah manusia. Tikus dikenal karena makan apa saja, seperti kertas misalnya. Maka, orang mulai menambahkan garis tepi yang lebar sebagai hidangan pembuka yang diharapkan membuat tikus kenyang. Dengan cara ini, tikus tidak akan ingin menyantat hidangan utamanya, halaman yang ditulis. Jas memiliki lubang kancing di dekat takik merah. Produsen membuatnya dalam keadaan tertutup hingga kamu tidak akan bisa membukanya tanpa merusak jasmu. Dan jika dibandingkan dengan lepel lain, akan kamu lihat lepel yang sama sekali polos, tanpa ada petunjuk. Kamu tak akan menemukan lubang kancing tanpa pasangan pada jas saja. Kemeja kemping, peacoat, dan beberapa jenis pakaian lain juga memilikinya. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lepel, yang paling awal muncul di pertengahan abad ke-19. Sebelum ini, seringnya pria memakai jubah berkerah tinggi. Mereka akan mengancingkannya sampai ke atas. Di hari-hari yang panas, mereka akan mengendurkan posisi kancing, menurunkan kerah, dan membiarkan kancing teratas terbuka. Ini melegakan dari kegerahan. Selain itu, penutup mereka yang terlipat akan simetris di dada. Dan hari ini, kita mengenali ini sebagai lepel. Orang berhenti menggunakan lubang kancing ini setelah mereka menemukan lepel. Kecuali untuk beberapa kesempatan formal. Seperti misalnya, ketika kamu ingin menyematkan bunga di sana. Itu sebabnya, pembuat setelan membiarkannya sebagai fitur fashion. Kantong teh sangat mudah menebak untuk apa gunanya. Tapi kantong teh bisa berguna saat kakimu berbau setelah hari yang panjang dengan bersepatu. Masukkan sekantong teh yang tak terpakai tentunya. Kedalam sepatumu di malam hari. Ketika kamu bangun, kantong teh akan menyerap semua bau yang tak diinginkan. Tapi, pastikan untuk membuangnya. Kamu nggak mau minum teh dengan aroma khusus, kan? Binder klip juga memiliki tujuan yang membantu, kecuali tujuan utamanya. Kamu bisa menjepit uangmu untuk menyatukannya. Hal yang sama berlaku dengan klip kertas. Jika gelang kesayanganmu putus, dan kamu lagi mencari cara untuk menyatukannya, klip kertas bisa membantu. Cukup kaitkan satu klip di tiap ujung gelang. Pilih dengan ringan, dan gelangmu siap dipakai lagi. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Tingginya lebih dari 21 meter. 30 pemahatnya menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Agar tahan lama, mereka menambahkan 10% tanah liat dan lapisan lem. Struktur ini diberi penguat, agar bisa tahan selama musim dingin yang panjang. Kamu beneran bisa tidur di dalam kentang raksasa lho? Kalau kamu pengen nyobain sensasi bermalam dengan cara yang unik, pesan aja tempat tidur kentang raksasa ini. Panjangnya mencapai 8,5 meter, dan lebarnya 3,7 meter. Memang bukan kentang asli sih, tapi struktur estetik dari semen, baja, dan plaster ini mirip banget kayak kentang. ABG di masa lalu kelihatan berbeda dari ABG zaman now, bener kan? Sekilas mereka kelihatan lebih tua, tapi hal ini disebabkan oleh gaya mereka yang agak berbeda aja kok. Mereka semakin dewasa, tapi terus membeli pakaian serupa yang menurut mereka kelihatan modis. Jadi, kita akan mengasosiasikan gaya yang sama dengan orang-orang yang berusia 50 atau 60 tahun. Dan saat kita ngeliat foto mereka semasa ABG, kita jadi ngerasa kalau mereka kelihatan lebih tua. Padahal, saat itu mereka masih remaja. Hal serupa juga terjadi dengan ABG zaman now. Mereka akan terus beli pakaian yang menurut mereka bagus saat mereka bertambah dewasa. Makanya, generasi mendatang akan mengasosiasikan gaya berpakaian mereka dengan orang tua. Jaguar, kaemen hitam, kungkang, armadillo raksasa, dan berbagai binatang lain bisa dijumpai di hutan hujan Amazon. Tapi, kalau itu apaan ya? Coba mundur dikit. Nah, pas di tengahnya, kamu bisa ngeliat paus bungkuk. Jarang banget lho kita bisa ngeliat hewan ini bahkan di tengah lautan, apalagi di tengah-tengah Amazon. Itulah yang terjadi pada tahun 2019 lalu, saat penduduk setempat nemu seekor paus bungkuk yang sudah mati. Hewan ini mungkin terbawa ke muara sungai Amazon, kemudian terdampar di daratan saat airnya surut. Gajah punya telinga yang sangat lebar, dan biasanya hewan ini akan menahan tersebut. Telinganya untuk memindai suara bolak-balik. Tapi, kadang ada vokalisasi dan suara yang bisa didengar dengan kakinya. Saat mendeteksi suara yang jauh, gajah akan mematung sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Hewan ini akan mindahin beban ke kaki depannya, atau malah mengangkat kaki depannya. Orang sering mengira paya apel berasal dari Amerika, padahal bukan. Apel sebetulnya buah asli Asia, dan resep paya apel pertama yang tercatat muncul di Inggris. Saat suatu objek terlihat memudar di bawah sinar matahari, warnanya ngilang kemana ya? Suatu bahan bisa menyerap warna dari area molekul yang disebut kromofor. Molekul ini menyerap foton pada panjang gelombang tertentu. Jadi, singkatnya, foton adalah unit dasar cahaya. Dan bagian foton yang nggak diserap akan dipancarkan kembali. Nah, panjang gelombangnya ini akan nentuin warna yang kita lihat. Saat objek terkena sinar matahari, atau foton energi yang lebih tinggi, kromofornya bisa rusak. Makanya, objek tersebut nggak akan bisa memancarkan foton pada panjang gelombang tersebut. Objek berwarna merah paling memudar di bawah sinar matahari. Dan kromofornya memancarkan cahaya merah dengan membersihkan foton dari sisa panjang gelombang. Ceritanya, kamu lagi masak, motong-motong sayuran, dan... Aduh, air matamu mulai bercucuran tuh. Nah, saat ngiris bawang, biasanya kita akan ngeluarin air mata. Karena kulit bawang yang teriris ngeluarin enzim dan asam sulfenat. Kedua zat ini menghasilkan gas yang menyebar di udara, kemudian mengiritasi mata. Akibatnya, kelenjar air mata kita akan mulai memproduksi air mata untuk ngilangin asam yang mengiritasi. Otak kita nggak bisa menjalankan dua tugas berat sekaligus. Iya, kita nggak bisa benar-benar multitasking. Kita juga nggak bisa menjadikan fungsi bawah sadar kita seperti memompah darah dan bernafas sebagai multitasking. Jadi, cuma tindakan yang membuat kita harus mikir keras. Jadi, hal-hal yang kita anggap sebagai multitasking akan cepat berubah-ubah. Coba deh, gerakin kaki dan tanganmu ke arah yang berlawanan. Duduk di kursi, lalu putar kaki kiri searah jarum jam. Gambar angka 8 dengan tangan kirimu secara bersamaan. Atau lakukan hal yang sama dengan tangan dan kaki kanan. Wah, 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 gerakan kakimu jadi berubah kan? Kebanyakan orang akan mengalami hal ini. Dan kalau kamu memutar kakimu berlawanan arah jarum jam, hal yang sama juga akan terjadi. Saat kamu melintasi bundaran dalam kecepatan tinggi, kamu bisa ngerasain kekuatan aneh yang seolah-olah mau ngelempar tubuhmu keluar, kan? Planet kita bisa diibaratkan seperti bundaran besar yang berputar di luar angkasa, dengan kecepatan sekitar 1.609 km per jam. Tapi kita nggak bisa ngerasain putarannya karena ada gaya lain yang berupa gravitasi. Gaya ini menahan kita agar tetap melekat di permukaan tanah, dan kekuatannya sekitar seribu kali lipat dari gerakan planet kita yang mencoba melemparkan kita ke luar angkasa. Pasta gigi mengandung pemanis karena produk ini punya deterjen yang menghasilkan busa. Makanya, pasta gigi perlu bahan yang bisa menyamarkan rasa pahit tersebut. Meskipun pakai gula, ada juga pemanis lain yang berfungsi sempurna untuk menyamarkan deterjen. Bahan kimia pemanis ini akan menarik air hingga mengunci molekulnya agar tetap ada di dalam pasta gigi. Dengan begini, pasta gigi kita nggak kering. Kamu sering nggak gampang laparkan kalau cuacanya lagi panas? Proses metabolisme di dalam tubuh, termasuk juga proses pencernaan, bisa menghasilkan panas. Tiap seribu kalori yang kita asup, cuma 250-nya aja yang diubah menjadi energi bermanfaat. Dan sisanya berubah menjadi limbah panas. Saat cuaca di luar sedang panas, tubuh kita akan bekerja lebih ekstra untuk mengurangi panas. Jadi, tubuh kita nggak begitu memerlukan panas untuk mencerna makan. Tubuh kemudian mengembalikan nafsu makan untuk sementara waktu dan menarik lebih banyak energi dari cadangan lemak. Mimpi bisa kelihatan lebih jelas saat kita tidur di tempat baru. Nah, saat kamu nginep di hotel atau tempat lain yang belum terlalu familiar, kamu akan mengalami efek malam pertama. Dalam salah satu penelitian, para saintis menyatakan, otak kiri kita lebih terjaga daripada otak kanan saat kita tidur di lingkungan baru. Hal ini mungkin disebabkan oleh mekanisme evolusi yang bikin kita tetap waspada terhadap pemangsa atau bahaya yang mungkin mengintai. Di bawah tempat tidurmu memang nggak ada monster sih, tapi kalau kamu hidup ribuan tahun yang lalu, kondisinya nggak bisa dipastikan. Kamu juga lebih gampang terbangun saat pertama kali tidur di lingkungan baru. Dan karena keseringan bangun, kamu jadi lebih mengingat mimpimu. Makanya dalam kondisi begini, mimpimu jadi semakin jelas. Di tempat kerja, kamu baru aja makan siang dan mau siap-siap untuk membereskan tugas terakhirmu. Tapi kau nggak bisa ya, tiba-tiba energimu habis dan kamu pun pengen rebahan sampai tertidur. Bisa jadi kamu udah melahap makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kurang tidur di malam hari atau kurang minum air putih. Atau bisa juga karena alasan lain. Jadi, otak kita punya bagian yang berfungsi mengontrol jam tubuh internal kita, yang juga disebut dengan ritme sirkadian. Bagian ini mengirimkan sinyal ke dalam tubuh untuk melepas hormon melatonin. Dengan begini, kamu jadi ngerasa ngantuk dan suhu tubuhmu turun. Kamu juga akan melewati proses ini dalam versi mininya pada jam 2 sampai 4 sore. Kita masih belum tahu alasannya, tapi sebagian peneliti menyatakan ritme sirkadian kita punya siklus utama selama 24 jam dan siklus 12 jam. Kamu suka ngerasain nggak sih kalau ide-ide cemerlangmu akan muncul saat kamu mau tidur? Transisi antara fase terjaga dan tertidur dinamakan dengan keadaan hypnagogi. Dan menurut para ilmuwan, kondisi ini berkaitan dengan kreativitas. Mary Shelley mengaku ide dari novel populernya Frankenstein diperoleh selama tahap mimpi bangun. Seniman terkenal Salvador Dali menyebutnya sebagai tidur dengan kunci. Dalam keadaan ini, pikiran kita akan bebas traveling tanpa ponsel, orang lain, atau gangguan lain. Makanya, otak kita jadi lebih leluasa untuk memunculkan ide spontan dan pemikiran kreatif. Kalau kamu langsung tertidur setelah memasuki fase ini, kemungkinan kamu akan lupa dengan mayoritas gagasan besarmu. Jadi, sebaiknya taruh kertas dan pulpen di samping tempat tidurmu ya, untuk berjaga-jaga. Suhu 36,7 derajat Celcius udah terbilang panas lho, meskipun suhu tubuh kita juga segitu. Sebetulnya, angka segitu merupakan suhu rata-rata pada inti tubuh kita. Suhu kulit kita sekitar 33,69 derajat Celcius, tapi jari tangan, kaki, dan wajah kita bisa jauh lebih dingin. Reseptor yang kita miliki di dalam kulit bereaksi terhadap perbedaan dan perubahan suhu. Saat kamu megang perutmu yang terbuka, tanganmu bisa ngerasain hangat, tapi perutmu akan jauh ngerasain dingin, meskipun keduanya punya suhu kulit. Hal serupa juga terjadi saat kamu memasukkan jari ke mulut. Bagian dalam mulut akan terasa lebih hangat daripada lidahmu. Masa depan adalah mobil tanpa pengemudi dan taksi terbang. Namun di masa lalu kita pernah mengangkut seekor kucing melalui pipa hisap bawah tanah dan kucing itu selamat. Inilah bagaimana semuanya terhubung. Dan mengapa kita manusia tidak berpergian dengan tabung? Jadi perusahaan Amerika bernama Hyperloop ini berjanji selama bertahun-tahun akan membantu mengangkut orang dengan sangat cepat melalui sistem vakum. Rencana ambisiusnya termasuk kereta cepat yang mampu melaju dengan kecepatan 1.266 km per jam. Sebagai perbandingan, kereta penumpang yang ada saat ini hanya dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 hingga 160 km per jam. Namun yang mengejutkan semua orang, perusahaan ini tutup tahun lalu. Meskipun mereka membuat prototipe di Gurun Nevada, proyek ini memiliki banyak masalah. Mereka perlu membangun tabung besar yang akan tersebar di mana-mana, bahkan di dalam kota. Dan kereta api tidak dapat menangani belokan dengan baik sehingga tabung harus lurus. Pada tahun 2020, perusahaan ini melakukan uji coba dengan dua orang, melaju dengan kecepatan 172 km per jam. Itu adalah perjalanan pertama yang berhasil menggunakan teknologi ini. Terlepas dari kesuksesan awal ini, perusahaan segera mengumumkan bahwa mereka akan fokus pada objek bergerak, bukan manusia. Apakah ini berarti kita tidak akan pernah bisa menggunakan transportasi ini untuk manusia? Mari kita lihat secara historis. Transportasi tabung penumatik mengandalkan tekanan udara untuk mendorong benda melalui pipa. Pada masa lalu, alat ini digunakan untuk mengirim pesan dan memindahkan benda-benda kecil di gedung-gedung besar. Bahkan saat ini, tempat-tempat seperti rumah sakit, bang dan toko masih menggunakannya untuk mengirim barang seperti obat dan uang dengan cepat. Begini cara kerjanya. Katakanlah kamu menjalankan toko dengan mesin kasir. Daripada mengambil risiko pencurian dengan membawa uang tunai ke berangkas, kamu bisa mengirimkannya melalui tabung. Setiap mesin kasir terhubung ke tabung yang mengarah ke berangkas atau kanister. Semua benda akan diangkut melalui kanister. Benda-benda tersebut akan masuk ke dalam mekanisme lalu disedot oleh ruang hampa udara yang diciptakan oleh kompresor. Kanister biasanya berbentuk kotak silinder yang kokoh dan terbuat dari plastik yang kuat. Dapat membawa barang seberat sekitar 2 kg dan melaju dengan kecepatan hingga 35 km per jam. Ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Pemasan sistem tabung pneumatik pada bangunan yang sudah ada dapat menjadi tantangan. Karena biasanya memerlukan perencanaan yang cermat selama fase desain awal. Ada juga risiko barang berharga tersangkut atau rusak selama pengangkutan. Kamu tidak dapat memindahkan benda yang lebih besar dari 2 kg atau lebih. Sehingga tidak menghilangkan kebutuhan akan tenaga kerja manual. Selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1949, kantor pos kota New York menggunakan sistem yang sama untuk mengangkut surat-suratnya. Sistem ini didasarkan pada pipa yang membentang di bawah tanah hingga 1,8 meter di bawah jalanan kota. Karena memiliki kecepatan yang revolusioner pada saat itu, orang-orang yang mengoperasikan sistem ini dijuluki Rocket Heaps. Pada masa tersibuknya, sistem tabung ini menangani hampir 100 ribu surat setiap hari yang merupakan sepertiga dari seluruh surat kota. Benda pertama yang mereka kirimkan melalui tabung ini adalah sebuah buku yang dibungkus dengan bendera bersama dengan salinan dokumen negara yang penting. Benda-benda lucu lainnya dikabarkan telah dikirim menggunakan sistem ini, termasuk buah persik palsu yang dimaksudkan sebagai lelucon atau sebuah sandwich. Mereka bahkan pernah mengirim seekor kucing melalui tabung. Sulit membayangkan bagaimana kucing itu berhasil melewati sistem dengan kecepatan tinggi, tapi ternyata berhasil. Pemerintah setempat segera menghentikan proyek ini karena biayanya. Populasi New York juga semakin bertambah dan jumlah surat menjadi sangat banyak untuk tabung-tabung kecil ini. Ide Hyperloop adalah untuk mengangkut orang dengan menggunakan prinsip yang sama. Meski terdengar keren, ini bukanlah hal baru. Gambar dengan konsep serupa sudah ada sejak abad ke-19. Ada yang mengatakan bahwa ide ini belum dipelajari dengan baik pada abad ke-20, karena perusahaan-perusahaan besar lebih tertarik untuk menjual mobil. Namun bahkan dengan teknologi modern, kereta tabung pneumatik sulit dibuat. Sebagian besar karena melibatkan banyak bidang teknik dan mahal. Mendapatkan izin juga akan sulit. Masalah lainnya adalah bahwa udara terkompresi yang didorong melalui area kecil akan menghasilkan banyak panas. Jadi sistem pendingin perlu dipertimbangkan dalam rencana ini. Salah satu solusi yang potensial adalah meletakkan tangki air di setiap kereta untuk menangkap panas dan mengubahnya menjadi uap di pemberhentian berikutnya. Bahkan jika ilmu pengetahuannya masuk akal di atas kertas, pada kenyataannya tidak ada banyak ruang di dalam kereta kecil untuk pertukaran panas yang baik. Ini berarti lebih banyak air yang berarti lebih banyak bobot yang pada gilirannya berarti lebih sedikit kecepatan. Namun sebuah perusahaan asli yang mengklaim telah menciptakan kereta pneumatik tercepat pada awal tahun ini. Secara teori perangkat ini dapat mengangkut seseorang dari New York ke Los Angeles dalam waktu kurang dari satu jam atau dari London ke Paris. Hanya dalam waktu 15 menit. Untuk membuktikan usaha mereka, mereka membuat jalur pengujian sepanjang 1,6 km di mana kereta prototipe tersebut mencapai kecepatan 623 km per jam. Perusahaan menganggap pengujian ini sukses dan menegaskan bahwa pengujian ini membuktikan interaksi yang mulus antara tabung kuji, kendaraan, dan lintasan. Ketika mereka mengembangkan proyek ini, mereka menemukan masalah mereka sendiri. Pemadaman listrik, kebocoran, kebakaran, atau bahkan kesalahan manusia yang sederhana dapat menyebabkan kecelakaan yang menghancurkan. Selain itu, kecepatan tinggi dan akselerasi kereta yang cepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan di antara para penumpang. Selain kereta Hyperloop, seperti apa masa depan transportasi di masa depan? Cara yang lebih baik untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dapat membuat hidup kita lebih mudah dengan mengurangi waktu, biaya, dan kecelakaan. Salah satu idenya adalah kereta cepat yang melayang. Kendaraan cepat ini dapat menggunakan magnet yang kuat untuk melayang di atas rel sehingga dapat melaju dengan cepat dan tidak menimbulkan kebisingan dan guncangan seperti kereta biasa. Kereta ini juga lebih jarang tersangkut karena tidak terlalu sering bergesekan dengan rel. Kereta ini juga tidak membutuhkan bahan bakar sehingga lebih ramah lingkungan dalam hal sumber daya. Alih-alih menggunakan mesin, kereta ini menggunakan medan magnet yang dibuat oleh kumparan khusus di dinding dan rel untuk mendorongnya maju. Saat ini enam dari jalur ini telah beroperasi di Asia tapi tidak lama lagi, jalur ini juga akan muncul di AS. Jalur pertama direncanakan untuk menghubungkan Washington DC dan Baltimore dan nantinya jalur ini mungkin akan membentang hingga ke New York. Sekitar 20 perusahaan juga sedang menjejaki ide untuk membuat taksi terbang. Mereka dapat mengangkut orang-orang di kota-kota dengan bantuan pesawat kecil. Idenya adalah untuk menawarkan perjalanan yang aman dengan harga yang wajar seperti perjalanan seharga 70 dolar dari Manhattan ke Bandara Kennedy tanpa mengganggu mereka yang berada di bawahnya. Tentangannya adalah mengurangi biaya penerbangan, meningkatkan kebisingan kota, dan menyusun aturan tentang terbang di atas kota yang sibuk. Meskipun beberapa orang masih gugup dengan ide tersebut, tampaknya mobil tanpa pengemudi sedang dalam perjalanan untuk menjadi kenyataan. Banyak perusahaan mobil sedang menguji coba prototipe mereka, meskipun masih ada pertanyaan tentang seberapa amankah mereka. Kita juga belum tahu apakah peraturan yang sama harus diterapkan pada mereka seperti halnya pada pengemudi manusia. Banyak kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak memperhatikan, tapi robot tidak akan terganggu. Mobil tanpa pengemudi seharusnya mengambil risiko lebih sedikit dan melaju lebih lambat agar semua orang tetap aman. Kekurangannya, mobil ini mahal dengan harga yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu dolar per unit. Proyek-proyek yang mencakup drone pengiriman juga telah diimplementasikan. Sebagai contoh, drone UPS membawa obat-obatan ke rumah-rumah penduduk di AS setelah mendapatkan persetujuan dari administrasi penerbangan federal. Ini merupakan langkah besar bagi drone, meskipun masih ada aturan yang harus dipilih sebelum dapat digunakan dalam skala yang lebih besar. Drone harus membuktikan bahwa mereka aman sebelum bisa terbang bebas di atas kepala orang. Jadi untuk saat ini, UPS hanya menggunakan di daerah pedesaan dan di sekitar rumah sakit. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kita mungkin akan membangun jalan di bawah tanah dan mengendari mobil melalui terowongan. Hal ini bisa bekerja lebih baik daripada mobil terbang karena prosesnya tidak terpengaruh oleh cuaca. Salah satu rencananya adalah menurunkan mobil ke bawah dengan lift besar dan membiarkannya beredar di atas platform logam yang cepat. Keuntungannya mungkin termasuk kecepatan yang lebih cepat karena ada lebih sedikit risiko kecelakaan dari hal-hal seperti hewan liar yang menyeberang jalan. Mungkin juga lebih murah karena orang tidak akan terjebak kemacetan. Belum lagi kota-kota kita mungkin akan terlihat lebih cantik dan tidak terlalu bising. Perkiraan waktu penerbangan kita hari ini adalah tiga hari. Para calon penumpang pesawat terpanjang di dunia, Airlander 10, tidak akan mencapai tujuan dengan cepat, tapi mereka jelas melakukannya dengan penuh gaya. Dijuluki bokong terbang karena eksteriornya yang tidak biasa, pesawat ini akan memiliki kamar tidur mewah, dilengkapi kamar mandi, bar udara, dan lantai kaca dengan pemandangan cakrawala. Airlander 10 bahkan tidak perlu bandara. Pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat dari permukaan datar apapun, baik itu tanah, pasir, air, atau es, menggunakan skin neumatik. Pesawat ini juga ramah lingkungan dengan emisi lebih rendah dan diharapkan menjadi bentuk perjalanan udara yang paling aman. Keajaiban teknik sepanjang 92 meter ini, perpaduan kapal udara, helikopter, dan pesawat. Pesawat lain menggunakan salah satu dari berbagai metode untuk terus melayang, yaitu gaya apung, gaya dorong vertikal, atau gaya angkat. Balon udara, helikopter, dan pesawat kebanyakan mengandalkan gaya apung, gaya dorong vertikal, dan gaya angkat. Tapi pesawat ini menggabungkan ketiganya. Pertama adalah gaya apung. Airlander menggunakan helium dalam jumlah sangat besar. Material ini lebih renggang dari udara. Helium membantu balon udara dan zeppelin lepas landas, seperti halnya balon yang diisi helium. Dan karena helium sendiri ringan, material ini melayang dengan mudah. Airlander menyimpan helium di beberapa kompartemen demi keamanan dan memiliki empat mesin berkekuatan 325 tenaga kuda, serta butuh daya yang jauh lebih kecil dibandingkan pesawat konvensional seperti Boeing 787, sehingga lebih hemat energi. Tapi pesawat apung ini memiliki daya angku terbatas, maksimum 10 ton. Pembuatnya bisa saja memperbesar lambungnya untuk diisi lebih banyak helium, tapi pesawat ini sudah menjadi yang terbesar di dunia, jadi itu terlalu berlebihan. Untuk mengakalinya, Airlander 10 dilengkapi dua pendorong vertikal seperti yang ada pada helikopter. Kedua pendorong ini mengarahkan udara ke bawah untuk mengangkat pesawat. Lalu ada gaya angkat yang memainkan peran penting dalam aerodinamika penerbangan. Untuk mendapat gaya angkat, udara harus melintas di atas dan di sekitar sayap menciptakan gaya. Meskipun Airlander tidak memiliki mesin raksasa seperti pesawat jet besar, lambungnya yang besar memberi banyak ruang bagi udara untuk melakukan tugasnya dan membantunya terangkat. Pesawat hibrida yang unik ini telah melakukan beberapa kali uji coba yang sukses, jadi bisa dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Pesawat ini akan bisa disesuaikan kegunaannya, baik untuk perjalanan penumpang, transportasi kargo, operasi penerbangan panjang, atau tujuan ilmiah. Beberapa konfigurasinya akan mampu bertahan terbang hingga lima hari tanpa henti. Ini bisa sangat berguna untuk misi penelitian. Para perancangnya pun berencana membangun Airlander 50 yang lebih besar lagi dengan kapasitas daya angkut sampai 50 ton. Pada masa-masa awal penerbangan, tidak ada simulasi komputer untuk menguji desain, jadi ada beberapa model pesawat cukup gila yang dibuat. Desainer Italia Gianni Caproni ingin membuat pesawat yang dapat mengangkut 100 penumpang melintasi Atlantik dengan nyaman dan penuh gaya. Gagasannya, si A-60 memiliki 9 sayap yang disusun dalam 3 set. Pesawat ini memiliki 8 mesin yang semuanya dikendalikan oleh mekanik saat terbang. Ada jendela panorama di kedua sisi kabin yang panjang, sehingga penumpang yang duduk di dua barisan lebar dapat menikmati pemandangan dunia di bawahnya. Pesawat ini memiliki hidung yang tumpul, dek penerbangan integral, dan lambung pesawat amfibi yang ramping. Setelah pesawat selesai dibuat, pilot melakukan uji coba di Danau Meijiore untuk menyeimbangkan pesawat amfibi tersebut. Lalu mungkin ada perahu yang menghalangi jalannya, atau pilot melaju terlalu cepat, dan pesawat lepas landas pada waktu yang tidak seharusnya. Pesawat itu pun hancur. Pada saat Caproni tiba di danau, pilotnya telah diselamatkan, tapi upaya untuk menarik bangkai pesawat hanya memperburuk keadaan. Jadi pesawat itu tidak pernah bisa menyebrangi Atlantik. Para insinyur Perancis melangkah lebih jauh dan merancang sebuah pesawat dengan bodi yang meniru bentuk burung dan menamainya dak atau bebek. Pesawat ini semestinya dilengkapi mesin uap untuk menggerakkan baling-baling traktor tunggal di bagian depan badannya yang gemuk. Pilot dan roda pendaratan seharusnya terhubung dengan kabel dan rangka di bawah badan pesawat. Pesawat yang terlihat aneh ini memiliki nama resmi, tapi semua orang mengingatnya sebagai panekuk terbang karena bentuknya yang seperti piringan. Desain ini dirancang untuk memungkinkan pendaratan dan lepas landas di area sempit yang tidak dapat dilalui oleh pesawat biasa. Prototipe ini sukses dengan kecepatan lepas landas dan mendarat yang rendah dan desain berbentuk cakram bantu menghasilkan gaya angkat. Para insinyur menerima dana untuk membuat versi yang lebih baik, tapi masih ada kekurangan. Ketika selesai diperbaiki, pesawat unik ini tidak lagi dibutuhkan. Insinyur aeronauti ke Jerman, Alexander Lippisch, menciptakan aerodyne. Bentuknya seperti bagian belakang pesawat setelah dipotong menjadi dua, tapi bisa terbang sendiri. Pesawat ini lepas landas dan mendarat secara vertikal dan masuk dalam kelompok yang sama dengan helikopter. Pesawat ini menggabungkan gaya angkat dan gaya dorong menggunakan satu komponen dan saluran aliran seperti kipas pembuangan. Flap di ujung kipas akan mengalihkan udara yang keluar, penerbangan pertama Dornier Aerodyne lepas landas pada tahun 1972. Namun, meskipun sukses, pihak berwenang kehilangan minat dan menghentikan proyek tersebut. The Pregnant Gapi yang juga dikenal sebagai Frankenplane karena terbuat dari bagian-bagian pesawat lain, telah membantu NASA dalam perjalanannya ke bulan. Pada tahun 1960-an, mereka mengalami kendala dalam mengirimkan roket dari pantai barat ke Cape Canaveral di Florida. Membawanya melalui air, melalui terusan Panama, memakan waktu 2-3 minggu, dan bagian-bagian yang rapuh menjadi penyok dan berkarat. Saat itulah, John Conroy mencetuskan sebuah solusi. Temannya memiliki pesawat Boeing yang tidak terpakai. Conroy memutuskan untuk memodifikasi pesawat dengan menambahkan ruang kargo yang lebih besar di atas badan pesawat. Dia tidak menerima dana dari NASA untuk idenya, tapi tidak pernah menyerah dan menggadaikan rumahnya sendiri, menjual mobilnya, dan menginvestasikan semua tabungan ke dalam proyeknya untuk membuktikan bahwa idenya akan berhasil. Dia meminjam bahan bakar untuk menerbangkan prototipe tersebut ke Alabama. Pesawat itu terbang dengan sempurna dan membuat semua orang terkesan. Super GAPI, begitu mereka menyebutnya, berhasil mengangkut rangkaian roket untuk program Gemini NASA. Conroy membuat total 25 modifikasi dari pesawatnya, agar dapat memuat peralatan yang lebih besar dan lebih berat. Agile Optica EA-7 mungkin terlihat seperti pesawat capung yang unik dan futuristik, tapi pesawat ini dirancang pada pertengahan tahun 70-an untuk misi pengawasan atau tamasya di ketinggian rendah dan lambat. Pesawat ini memiliki kokpit mirip helikopter yang dipasang di depan motor kipas dengan bidang pandang 270 derajat yang mengesankan kipasnya yang besar bekerja dengan tenang di dalam dan di luar kokpit. Pesawat ini mendapatkan ketertarikan baru pada abad ke-21 untuk patroli perbatasan, pengelolaan satwa liar, dan misi pencarian titik api. Tapi karena kurangnya dana, hanya ada 5 dari 22 pesawat yang dibuat yang masih layak terbang di seluruh dunia. Pernahkah kamu melihat pesawat dengan dua badan pesawat berukuran berbeda? Rutan model 202 Boomerang menonjol sebagai pesawat bermesin ganda yang dibuat dengan cara ini untuk meminimalkan risiko kegagalan mesin. Tidak seperti pesawat konvensional, meskipun salah satu mesinnya mengalami kerusakan, Boomerang tetap mudah dikendalikan berkat desain inovatifnya yang secara efektif mengelola gaya dorong asimetris. Desain ini membuat Boomerang lebih cepat dan lebih efisien. Pesawat ini tidak pernah dirancang untuk penggunaan komersial, melainkan sebagai pesawat pribadi yang dapat mengangkut hingga 5 orang. Hanya dengan melihatnya saja, kamu bisa tahu bahwa short sky fan ini dibuat untuk tujuan praktis tanpa terlalu peduli dengan estetika. Dan itulah sebabnya, pesawat serbaguna ini mendapat julukan seperti kotak sepatu terbang serta gudang. Terlepas dari semua ejekan itu, sky fan telah berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun. Pesawat ini masih beroperasi sejak penerbangan pertamanya di tahun 1966 dan terus mengangkut kargo serta penumpang hingga saat ini. Pesawat ini dapat menampung 19 orang dan memiliki pintu belakang yang besar seperti mobil van untuk bongkar muat barang. Itulah sebabnya, pesawat ini sangat cocok untuk penerbangan jarak pendek, aktivitas seperti terjun payung, dan banyak lagi. Bahkan, orang yang paling pintar pun membuat kesalahan vital soal keamanan rumah. Seperti menggunakan kunci kombinasi, itu berarti orang bodoh sepertiku berada dalam masalah besar. Apapun itu, tidak dapat disangkal bahwa kunci kombinasi memang nyaman. Kamu nggak perlu khawatir kehilangan kunci atau apapun. Tapi, salah satu masalah terbesar yang dimiliki kunci kombinasi adalah kunci ini dapat dibobol melalui coba-coba. Kamu nggak perlu menjadi Danny Ocean untuk melakukannya. Cobalah beberapa kali dan kamu akan bisa membuka kuncinya. Jadi, kenyamanan, ada harga yang harus dibayar untuk keamanan. Ini semua karena mekanisme cara kerja kunci ini. Di dalam kunci kombinasi, terdapat beberapa cakram yang berputar. Masing-masing disejajarkan dengan nomor pada dial. Saat kamu memasukkan kombinasi yang benar, komponen internal ini akan sejajar dengan sempurna menciptakan jalur yang jelas yang memungkinkan kunci terbuka. Namun demikian, kesederhanaan ini juga merupakan kelemahannya. Ketergantungan pada kode numerik yang tetap berarti bahwa siapapun yang memiliki waktu dan kesabaran dapat mencoba pendekatan serangan brutal secara metodis mencoba kombinasi yang berbeda sampai mereka menemukan kombinasi yang benar. Itulah mengapa kunci kombinasi menawarkan tantangan yang lebih mudah diprediksi dan oleh karena itu dapat dieksploitasi oleh penyusup potensial. Selain itu, ada keterbatasan praktis lainnya. Beberapa kunci kombinasi mungkin tidak tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan, salju, atau suhu beku yang dapat memengaruhi kinerja dan keandalannya. Selain itu, memasukkan kombinasi bisa jadi lebih lambat daripada menggunakan anak kunci sehingga berpotensi merepotkan atau bermasalah dalam keadaan darurat atau situasi yang membutuhkan akses yang cepat. Dengan demikian, aku sama sekali tidak menyarankan kamu untuk menaruh kepercayaan pada jenis kunci lainnya. Semua memiliki kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, yuk bahas kunci dengan anak kunci. Sekilas dengan kunci fisik yang unik dan mekanisme internal yang rumit, kunci ini tampaknya menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Tentu saja, desainnya yang rumit dengan pin yang harus sejejer sempurna dengan potongan anak kunci tampaknya memberikan perlindungan yang kokoh terhadap penyusup. Tapi kenyataannya, kunci dengan anak kunci dapat rentan terhadap berbagai metode bypass, termasuk mencongkel kunci, sebuah keterampilan yang dapat dengan mudah dikuasai oleh penyusup. Selain itu, kunci ini membuka jalan untuk kesalahan dalam kesalahan. Kalau kita bicara tentang inception keamanan, ya... Praktik umum menyembunyikan kunci cadangan di sekitar rumah seperti di bawah keset atau batu, secara signifikan melemahkan keamanan yang ditawarkan oleh kunci dengan anak kunci. Ada juga risiko kunci diduplikasi tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan bahkan, jika kamu berhati-hati untuk tidak meninggalkan kunci dimanapun atau memberikannya kepada siapapun, ada juga kemungkinan penyusup akan mencoba merusak kunci. Jika pencuri memiliki otot yang kuat dan tahu bahwa kamu tidak akan berada di rumah untuk sementara waktu, maka, ucapkan selamat tinggal pada barang-barang yang berhargamu. Sekarang, bagaimana dengan berangkas kunci? Kamu tahu kan yang biasa digunakan orang untuk apartemen sewaan? Perangkat ini biasanya dipasang di dinding atau permukaan lain yang aman dan hanya dapat diakses dengan memasukkan kode yang benar. Alat ini menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan kuncimu, menghilangkan permainan petak kumpet yang berisiko dengan menyimpan kunci cadangan di bawah pot bunga. Kedengarannya seperti rencana yang solid ya. Nah, sebelum kamu menggelang nafas lega, penting untuk mengingat mantra kita. Tidak ada kunci yang tidak bisa ditembus. Inilah kata yang ingin kukatakan bagaimanapun berangkas kunci tidak hanya rentan terhadap serangan brutal, tetapi juga memiliki risiko yang sama dengan kunci kombinasi. Selain itu, visibilitas berangkas kunci terkadang dapat menjadi petunjuk bagi pencuri bahwa kamu sadar akan keamanan yang berpotensi membuat rumahmu menjadi target yang lebih menggoda. Ini sedikit paradoks, kan? Tetapi bagian terburuknya adalah bahkan selembar kertas saja sudah cukup untuk membukanya. Berangkas kunci biasanya terdiri dari beberapa roda yang berputar di dalam kunci. Setiap roda memiliki lekukan kecil yang dikenal sebagai gerbang. Ketika kamu memasukkan kombinasi, kamu sebenarnya sedang memutar roda-roda ini. Kombinasi yang benar akan menyelaraskan semua gerbang dalam satu garis lurus setelah sejajar, batang atau tuas di dalam kunci yang disebut pagar jatuh ke gerbang yang sejajar ini dan kunci dapat dibuka. Penyusup mungkin dapat mengetahui konfigurasi pada berangkas kunci dengan menggunakan selembar kertas tipis. Proses selanjutnya melibatkan beberapa keterampilan matematika serta keberuntungan. Tetapi karena semua ini akan memakan waktu yang cukup lama, kemungkinan seseorang akan dapat menemukan mereka sebelum mereka berhasil. Jadi adakah kunci yang dapat kita percayai sepenuhnya untuk mencegah orang jahat? Masuki era kunci pintu digital. Solusi yang tampak futuristik ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pengenalan sidik jari, keypad dengan kode pin yang unik, dan bahkan akses jarak jauh melalui ponsel cerdasmu. Tapi tunggu dulu sebelum kamu pergi ke toko-toko elektronik untuk mendapatkannya. Sangat penting untuk mengetahui bahwa meskipun kunci digital dapat menawarkan fitur keamanan yang lebih baik, seperti peringatan kerusakan dan kemampuan untuk mengubah kode dengan sesuka hati, kunci digital bukannya tidak memiliki kerentanan. Misalnya, kunci elektronik dapat terentan terhadap gangguan teknis, peratasan, atau kegagalan baterai. Jenis kunci berteknologi baru lainnya adalah kunci biometrik. Kedengarannya seperti film mata-mata ya, tapi sebenarnya cukup berguna. alih-alih menggunakan kunci atau kode, kunci ini menggunakan bagian tubuhmu seperti sidik jari, wajah, atau bahkan mata untuk membuka kunci pintu. Dengan cara ini, mereka memberikan perlindungan terhadap pencurian kunci, kehilangan kode, membongkar, melelehkan, mengebor, dan meretas. Selain itu, beberapa berangkas memiliki penundaan pembukaan dan pemblokiran otomatis jika ada entry yang gagal. Hal ini membuat kunci biometrik menjadi yang paling aman di pasaran. Tapi kunci ini punya label harga yang lumayan sih karena termasuk jenis yang paling mahal, tetapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan di luar label harga sebelum berinvestasi. Misalnya, jika fitur sidik jari atau pengenalan wajah gagal, kunci ini juga dilengkapi dengan opsi cadangan seperti keypad atau kunci biasa yang memungkinkanmu untuk membukanya. Selain itu, kunci ini memerlukan perawatan sesekali. Ingat, kunci ini menggunakan baterai, jadi kamu harus menggantinya sesekali. Kamu juga harus membersihkan kunci, terutama di bagian sidik jari untuk memastikan kunci tersebut selalu mengenalimu. Dan, jangan lupa masalah privasi juga ya. Menyimpan informasi biometrik pribadimu di dalam kunci memang membuat beberapa orang khawatir. Kamu tahu, tidak ada kunci yang sempurna. Tapi, kunci keamanan rumah tidak hanya terletak pada kunci yang kamu pilih, namun juga pada tindakan pencegahan sederhana lainnya. Sebagai contoh, kamu mungkin salah satu penyendiri yang lebih suka menyimpan kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri, tapi demi alasan keamanan, sebaiknya pertimbangkan untuk berteman dengan tetangga. Kamu tahu kan, berinteraksi dengan tetangga atau berpartisipasi dalam program Ronda juga dapat meningkatkan keamanan. Ketika kamu akan pergi, kamu dapat memberitahu komunitasmu, dan dengan cara ini, tetangga yang waspada dapat melaporkan aktivitas mencurigakan yang mereka lihat di sekitar rumahmu. Barang-barang berharga yang mudah terlihat melalui jendela atau ditinggalkan begitu saja di halaman rumah dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pastikan untuk menjaga barang-barang mahal agar tidak terlihat, gunakan tirai atau kerai secara efektif untuk mengurangi risiko ini. Banyak pemilik rumah yang mengabaikan pengamanan jendela dan pintu lantai 2 dengan asumsi bahwa jendela dan pintu tersebut tidak dapat diakses. Tapi pencuri dapat menemukan cara kreatif untuk mencapai titik-titik ini lho. Jangan tinggalkan tangga atau peralatan lain yang memungkinkan pencuri memanjat rumahmu dan amankan setiap lantai. Gagal memperbaharui atau memelihara sistem keamanan rumah dapat membuatnya rentan terhadap gangguan atau kerusakan. Pastikan kamu melakukan perawatan serta pembaruan secara rutin untuk memastikan sistem keamanan berfungsi secara efektif. Pencahayaan luar ruangan yang buruk memberikan perlindungan bagi pencuri untuk mendekat tanpa terlihat. Coba deh, solusi seperti memasang lampu sensor gerak dan memastikan eksterior rumahmu memiliki pencahayaan yang cukup untuk menghalangi penyusu. Kamu juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa tidak peduli seberapa banyak tindakan keamanan yang kamu lakukan, selalu ada kemungkinan pencuri dapat menerobosnya dan masuk ke dalam rumah. Itulah mengapa kamu harus memiliki berangkas di rumah. Ini adalah garis pertahanan sekunder yang sering diabaikan, tetapi jika terjadi pembobolan, berangkas yang aman dapat membantumu melindungi dokumen berharga, perhiasan dan barang yang tak tergantikan lainnya. Dan terakhir, aspek keamanan rumah yang sering diabaikan adalah digital. Jika jaringan wifi-mu tidak aman, ini bisa menjadi pintu gerbang bagi penjahat siber untuk mengakses informasi pribadi dan perangkat rumah pintarmu. Menggunakan kata sandi yang kuat dan mempertimbangkan langkah-langkah keamanan tingkat lanjut bisa bermanfaat untuk menghindari hal tersebut. Atau, kamu bisa pelihara anjing dengan gonggongan yang sangat keras. Hei, itu berhasil loh untukku. ? ? ?